Walau karirnya sempat meredup, seusai dituding menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Maya Estianti dan Ahmad Dhani, penyanyi sekaligus anggota DPR RI Mulan Jamila membuktikan banjirnya dukungan pada Ibu Sambung, Al-El, dan Dul itu. Isu perselingkuhan yang sempat menghampiri Mulan Jamila dan Ahmad Dhani sampai saat ini masih terus menjadi perbincangan. Diajak menjadi rekan duet Maya Estianti di dua ratu, Mulan justru ramai dituding menjadi orang ketiga lantaran pernikahannya dan Ahmad Dhani. Hal tersebut pun sempat memberikan dampak pada karir Mulan yang meredup selama beberapa tahun. Demi kelangsungan rumah tangganya dengan Ahmad Dhani, Mulan bahkan sampai rela sementara waktu bersembunyi dari sorotan kamera. Bahkan yang membuat terkejut Mulan kembali ke depan publik dengan membawa putrinya bersama Ahmad Dhani. Sempat menerima berbagai hujatan hingga tudingan miring perihal pernikahannya, Mulan Jamila justru berhasil membuktikan eksistensinya sampai saat ini. Selain sibuk berkarir sebagai seorang anggota DPR RI, sesekali Mulan juga masih aktif tampil bernyanyi di atas panggung. Dan terbukti melalui unggahan Instagram miliknya pada minggu 18 September, Mulan Jamila masih dibanjiri ribuan penggemar. Para penggemar tampak ikut bernyanyi dan hafal dengan tembang miliknya meski sudah berusia hampir belasan tahun. Mulan tampil anggun mengenakan gaun serba hitam dan muncul dari balik panggung dalam acara musik yang diselenggarakan di Bandu pada akhir pekan kemarin. Kehadiran Mulan itu pun langsung disambut sorakan ribuan penonton yang antusias dengan tembang-tembang miliknya. Selain itu, penampilan Mulan Jamila pun ramai dipuji warganet dalam unggahan tersebut. Hal ini pun membuktikan karir Mulan Jamila yang masih banjir dukungan meski sempat ditiru terpaisu miring dan hujatan dari netizen. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!